Nasib pilu bima maling bebek di kesesi Pekalongan berujung tewas diduga diamuk masa. Sebuah video berdurasi 41 detik viral di sosial media. Di video tersebut diramaikan dengan postingan terduga pencuri atau maling bebek tewas akibat dimasa di Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Pada unggahan di akun Instagram berita Pekalongan 2 pada 5 jam yang lalu diberikan caption, dituding mencuri bebek, seorang pria tewas setelah dimasa warga. Dalam narasinya dituliskan turut berduka, seorang pria yang warga Sidosari Kesesi tewas setelah dipukuli warga lantaran dituding mencuri anak bebek, Meri, pada Sabtu malam 3 Agustus 24 di Desa Karyomukti Kesesi. Korban meninggal pada Senin pagi setelah sebelumnya dilarikan ke rumah sakit. Kronologi menurut warga, saat itu korban datang ke warung untuk beli teh sambil membawa seekor bebek kecil, Meri, yang ditaruh di karung. Banyak orang yang melihat dan mengira itu hasil curian. Saat ditanyai korban mengatakan bebek itu nemu dari sungai. Warga yang tidak percaya akhirnya membawa korban ke balai desa dan menghujaninya dengan pukulan tanpa ampun. Informasi kebenaran korban mencuri atau tidak masih simpang siur. Bahkan hingga saat ini warga juga sedang menunggu kabar apakah ada yang kehilangan bebek. Sementara itu kabar kematian korban sangat disayangkan banyak pihak dan kasus ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Kepala Desa Karyomukti, Nur Wasis, mengatakan bahwa tidak ada aksi pengeroyokan oleh warga terhadap orang yang dituduh mencuri bebek tersebut. Ada aksi pemukulan yang spontan dilakukan oleh seorang warga. Namun itu tak fatal, kata Kades Karyomukti Nur Wasis, Selasa, 6 Agustus 2024. Dirinya menceritakan kronologisnya, pada hari Minggu, 4 Agustus 2024, dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, ada seorang pria tak dikenal melintasi jalanan di desanya. Pria ini lantas mampir untuk beli minum di salah satu warung warga di pinggir jalan yang hari itu masih buka. Pria tersebut pakaiannya basah semua dan kakinya penuh lumpur. Pria tak dikenal itu ini ditanya oleh pemilik warung dari mana dan sebagainya. Pria ini menjawab baru menjala ikan, terus ditanya lagi ikannya mana. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba terdengar suara bebek dari karung yang dibawa oleh pria tersebut. Sehingga, warga pun kembali menanyakan itu bebek milik siapa. Namun, jawaban pria itu justru tidak tegas, ucapnya. Kemudian, warga lalu menghubungi dirinya namun malam itu ia sedang sakit jadi dan tidak bisa datang. Lalu, carik dan perangkat desa yang datang. Setelah itu, pria tak dikenali itu dibawa ke balai desa dan terjadilah kejadian seperti di video yang menyebar di medsos itu. Tidak ada aksi pengeroyokan oleh warga. Seperti yang dinarasikan dalam media sosial. Jikapun ada aksi pemukulan, itu dilakukan oleh warga yang emosi saat menanyakan asal-usul bebek tersebut. Itu spontan, karena ada yang emosi, ucapnya. Saat disinggung terkait klarifikasi di kantor balai desa, Nur Wasis mengungkapkan, pada klarifikasi di balai desa diketahui pria tersebut bernama Bima RM-25, warga desa Sidosari, Kecamatan Kesesi. Pria ini mengaku mengambil bebek itu di dekat kandang kerbau di desa Kaibahan. Dini hari itu juga pemerintah desa Karyomukti menghadirkan pemilik bebek bernama Tasmo dan kepala desa Sidosari M. Eksan. Pencurian tujuh ekor anak bebek pun berakhir secara kekeluargaan dengan dibuatkan surat pernyataan dari pelaku. Pelaku ini lalu dibawa pulang oleh kepala desa Sidosari M. Eksan, di RSUD Kesesi. Setelah dibawa pulang untuk menjalani rawat jalan, buruh harian lepas ini kembali sakit. Keluarga lantas kembali membawanya ke rumah sakit. Namun, Bima akhirnya mengembuskan nyawanya di rumah sakit pada hari Senin pagi.